Kita awalis putar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa Jinasah Putri Kedua dari AA Jimmy, Rabu pagi dimakamkan di tempat pemakaman umum Sirenalaya, Kabupaten Sianjur. Jasad korban dimakamkan berdekatan dengan kedua orang tuanya yang menjadi korban tsunami Selat Sunda. Keluarga tak bisa menahan tangis saat jasad korban dikebumikan. Inilah suasana pemakaman Naisa Rafani Aradia, Putri Kedua dari pasangan komedian AA Jimmy dan Hati Nurilah, yang turut menjadi korban meninggal dunia dalam bencana tsunami Selat Sunda beberapa hari lalu. Usai disembahyangkan, peti jenazah Naisa Rafani langsung dibawa ke tempat pemakaman umum Sirenalaya, Kabupaten Sianjur untuk dimakamkan tepat di samping kedua orang tuanya, AA Jimmy dan Hati Nurilah, yang terlebih dahulu sudah dimakamkan. Saat prosesi pemakaman isak tangis pihak keluarga pecah, saat peti jenazah Naisa Rafani dimasukkan ke liang lahat. Naisa Rafani merupakan korban meninggal dunia yang terseret gelombang tsunami saat berada di belakang panggung acara. Selama 4 hari dilakukan pencarian, jenazah Naisa Rafani akhirnya dapat teridentifikasi di RSUD Pandeglang, Banten. Setelah dilakukan proses identifikasi, jenazah Naisa Rafani diberangkatkan dari rumah sakit Serang, Banten pada pukul 12 selasa malam menuju rumah duka di Cianjur. Tiba di rumah duka pada hari Rabu dini hari. Yang masih jadi ganjalan ya, jadi satu jenazah, atau mudah-mudahan kami berharap sih yang terbaik gitu ya. Jadi semoga putri bisa ditemukan keadaannya apapun gitu. Sudah ada informasi belum? Belum, belum. Sementara itu keluarga korban masih menunggu kabar dari anak pertama Aajimi yang berusia 7 tahun bernama Radea Putri Anindita. Pihak keluarga berharap adanya kejelasan kabar keberadaan putri pertama Aajimi tersebut. Heri Setiawan, Bandung TV